Pemirsa tidak lama lagi umat Islam akan merayakan Idul Fitri tahun 1445 Hijriya 2024 Masehi. Di Indonesia sendiri biasanya Idul Fitri identik dengan aktivitas mudik atau pulang kampung. Berdasarkan pantauan reporter Jek TV bersama Kapolresta Jambi saat meninjau pos kepengamanan pada Sabtu 6 April 2024, arus mudik jelang lebaran terpantau lancar dan tidak ada kendala yang signifikan. Sabtu 6 April 2024, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eku Wahyudi beserta jajaran meninjau 8 titik pos kepengamanan lalu lintas jelang lebaran Idul Fitri. Ada pun lokasi pos yang dikunjungi berada di sejumlah wilayah, yakni kawasan Pandara, Tugu Keris, Palus 10, Kampung Raja, Pos Aorduri 1, Simpang Mayang, Depan WTC, dan Aorduri 2. Dikatakan Kapolresta Jambi Kombes Pol Eku Wahyudi bahwa sejauh pantauan di lokasi pos, anggotanya mengatakan tidak ada kendala yang signifikan, serta arus terlalu lintas mudik berjalan lancar. Ia juga berpesan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar melapor ke Ketua RT atau RW setempat, serta mengamankan barang berharga di tempat yang aman atau menitapkannya ke pihak keamanan setempat. Alhamdulillah, tadi kami terserahkan beberapa orang PGU, Dami Kabakop, Kabak SDM, Kasalantas, Kasipropam, melakukan peninjauan terhadap 8 pos, pam, dan yan yang ada di Ketua Jambi. Alhamdulillah, sampai dengan amin, 5 sebelum lebaran untuk situasi di Ketua Jambi, meskipun dalam menanaman kondusif, belum begitu nampak lonjakan arus mudik di Ketua Jambi. Dan insya Allah, ke depannya mudah-mudahan tetap berjalan aman lancar di Ketua Jambi. Sampai dengan hari ini belum ada isiden yang beratik, baik itu laka, mungkin yang gangguan kapit, masyarakat belum ada. Yang berjalan lancar? Masih berjalan lancar dan aman kondusif untuk jalan-kondusif. Ya, bersama saya, selaku, Pak Ustaz Jambi dan Ustaz Jajaran, khususnya kepada masyarakat Tertajami yang akan melaksanakan mudik untuk mengunci rumahnya agar tidak terjadinya pencederaan dengan pemberatan atau gangguan kapit, mas. Lapor ke Pak MP, lapor ke Lurang. Kalau memang ada barang-barang yang mau dititipkan, silahkan tutupkan ke Polsek, maupun Kukurani juga siap untuk dilakukan penitipan gedaraan ataupun barang-barang merahgaan. Tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, selama melaksanakan mudik, sampai ketika kembali ke Ketua Jambi. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.